In Suan mencibir, karena pihak lain tidak tahu apa yang baik untuknya, maka dia tidak boleh menyalahkannya. Dia menggambar lingkaran dengan tangannya dan melakukan transposisi bintang, menyebabkan dua bila cahaya terbang mundur lagi. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan cahaya yang menakutkan. Cahaya lima warna itu membentuk gunung lima elemen yang turun dari langit. Itu menekan pihak lain. Kekosongan itu runtuh, dan kekuatan yang mengerikan membuat orang-orang melihat ke atas. Ketiga pembantu itu sudah ketakutan setengah mati. Mereka tidak menyangka kedua belah pihak akan benar-benar bertarung. Hentikan, mereka berteriak dan mencoba menghentikannya, tetapi suara mereka tenggelam oleh suara guntur yang mengerikan. Semua orang berseru, mereka tidak menyangka serangan balik Lin Suan begitu dahsyat. Dalam sekejap, bahaya datang pada Zhan Yunfei. Zhan Yunfei mencibir, bahaya semacam ini tidak ada apa-apanya baginya. Dia melambaikan tangannya dan mengendalikan dua bilah cahayanya. Dia bahkan lebih meremehkan gunung lima elemen di atas kepalanya. Ledakan. Kekuatan hukum yang mengerikan melonjak, mencoba menghancurkan gunung lima elemen. Namun, begitu dia bergerak, gunung lima elemen di atas kepalanya tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan dari lima elemen berubah menjadi badai dan menyelimuti area tersebut. Tidak baik, anak ini berani bermain kotor. Semua orang berteriak dan segera pergi. Zhan Yunfei juga mengeluarkan suara gemuruh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melahap kekuatan lima elemen. Zhan Yunfei berjalan keluar, ekspresinya sangat muram. Meskipun serangan sebelumnya tidak melukainya, itu membuatnya tampak sangat menderita. Sama sekali tidak cocok dengan citranya yang tampan. Anak sialan, beraninya dia bermain kotor. Dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia menatap Lin Suan. Kamu mau mati. Kamu telah menyerang dua kali, tetapi kamu tidak memperoleh keuntungan apapun. Sebaliknya, kamu menderita kerugian. Aku benar-benar bertanya-tanya berapa banyak basis kultifasimu di lapisan surgawi ketiga yang palsu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Awalnya dia mengira bahwa kejeniusan alam astral kedua sangatlah hebat, tetapi sekarang tampaknya dia hanya biasa saja. Apakah dia meremehkan Zhan Yunfei? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Wajah Zhan Yunfei sangat dingin. Beraninya kau meremehkanku. Kau mencari kematian. Aku hanya mempermainkanmu tadi, tapi karena kau berani berkata begitu, kau pasti akan mati. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Cahaya tak berujung muncul di tubuhnya saat dao agung langit dan bumi melonjak di hadapannya. Di belakangnya, terbentuklah gambaran surga dan bumi, dan aura mengerikan menyerbu ke padang gurun yang luas. Pada saat itu, semua orang terkejut. Sepertinya Zhan Yunfei benar-benar marah. Apakah dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh lawannya? Anak itu pasti sudah mati. Sebab, tidak peduli seberapa keras semut lapisan surgawi pertama berusaha melarikan diri, ia tidak akan pernah mampu lepas dari telapak tangan Zhan Yunfei. Terlebih lagi, dialah yang sedang mencari kematian. Kekuatannya tidak cukup, namun dia berani memiliki rencana terhadap Yusiki. Bukankah dia sudah lelah hidup? Oh, apakah dia menggunakan kekuatannya? Lin Xuan menyipitkan matanya saat dia merasakan kekuatan langit dan bumi yang mengerikan di sekelilingnya. Dia harus mengakui bahwa orang ini mempunyai kekuatan, tetapi hanya itu saja. Ditambah lagi, dia merasakan firasat aneh di hatinya. Secara logika, dia menyelamatkan Yusikiye, dan sebagai tamu kehormatan keluarga Yu, dia seharusnya diperlakukan dengan sangat hormat. Hukum langit dan bumi yang mengguncang dunia seperti itu seharusnya telah lama membuat para ahli klan Hujan khawatir. Terlebih lagi, di sekitarnya, ada banyak seniman bela diri klan Hujan yang sedang menonton. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar untuk menghentikannya. Ini sungguh aneh. Ini sama sekali tidak tampak seperti tamu terhormat. Sebaliknya, sepertinya mereka mencoba mengintimidasinya. Klan Rain, jangan mengecewakanku. Dia mendengus dingin dalam hatinya. Dia tahu dia harus bergerak sekarang untuk mengintimidasi orang-orang di sini. Dia mengulurkan tangannya, dan aura yang mengerikan muncul. Diagram Taiji di tubuhnya beredar, dan kekuatan Yin dan yang berputar di sekelilingnya. Dia menyilangkan lengannya, dan aura misterius memenuhi udara. Melihat pertempuran besar akan terjadi, hati semua orang menjadi tegang. Pada saat yang sama, Yusiki mengikuti keempat orang suci kecil ke sebuah istana di planet Twin Rines, tempat yang dipenuhi oleh para makhluk abadi. Istana itu sangat aneh. Istana itu mengapung di atas sebuah danau. Danau itu sangat besar dan berwarna biru. Seperti sepotong batu safir, Yusikiye berjalan di atasnya, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam istana, ada seorang lelaki tua berjubah biru air. Matanya berkedip-kedip, dan bintang-bintang berkelap-kelip seolah-olah dapat menembus kehampaan dan melihat sisi lain istana. Di depannya berdiri Yusikiye. Keempat orang suci kecil sedang menunggu di luar. Yusikiye menatap lelaki tua di depannya, merasa gugup. Dia adalah leluhur mereka, sekaligus leluhur lama mereka. Setelah beberapa saat, leluhur tua itu mengalihkan pandangannya. Yuer, pemuda yang kau bawa itu tidak sederhana. Dari mana dia datang? Dia datang dari alam astral pertama, dan datang ke sini dengan kapal kebingungan. Yusikiye menceritakan pengalamannya secara rincin. Yusikiye tidak tahu banyak tentang identitas Lin Suan. Dia hanya tahu bahwa dia dipanggil Lin Suan, dan dia memiliki jurukan Lin yang tak terkalahkan. Dia sangat terkenal pada masa kesusahan astral pertama. Dia adalah seorang jenius puncak. Tak terkalahkan. Orang tua itu tertawa dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Semut alam surgawi tingkat pertama berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Bahkan keluarga Yu pun tidak berani. Jadi dia berasal dari kesengsaraan astral pertama. Tidak heran dia begitu sombong. Namun, dia baru berada di alam astral kedua. Dia akan segera putus asa. Setiap orang jenius di sini bisa melampaui dia. Leluhur tua, jangan meremehkannya. Dia sangat kuat. Banyak orang di alam astral pertama takut padanya. Kata Yusikie. Kau sendiri yang mengatakannya. Itu hanya alam astral pertama. Dibandingkan dengan di sini, itu terlalu lemah. Leluhur tua itu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menatap Yusikie. U.R., kamu tampaknya sangat menghormatinya. Mungkinkah kamu telah jatuh cinta padanya? Yusikie tersipu dan menundukkan kepalanya. Leluhur tua, jangan mengolok-olokku. Melihat penampilan Yusikie yang pemalu, mata lelaki tua itu memancarkan niat membunuh, namun lenyap dalam sekejap. Dia berkata dengan tenang. Dia tidak tahu kalau bocah ini cukup cerdik. Bahkan kamu, Yusikie, ditipu olehnya. Yusikie mendongak. Leluhur tua, apa maksudmu dengan itu? Leluhur tua berkata dengan lemah. Kau sangat sombong. Ada begitu banyak jenius di batas bintang kedua yang mengejarmu, tetapi tidak ada satupun yang dapat menarik perhatianmu. Sekarang, kamu benar-benar telah mengembangkan perasaan terhadap makhluk surgawi tingkat pertama. Tidakkah kamu pikir itu aneh? Lin Gongzi menyelamatkan saya. Tentu saja saya berterima kasih padanya. Iya, dia menyelamatkanmu. Orang tua itu tertawa dingin. Kau sendiri yang mengatakannya. Di dunia kematian, hanya ada kalian berdua. Dulu, kamu diracuni. Dia menyelamatkanmu, tetapi dia tidak jatuh cinta padamu. Dia bahkan sengaja menjaga jarak denganmu. Apakah menurutmu dia sangat sopan? Ditambah lagi, dia menyelamatkan hidupmu, yang membuatmu bahagia. Apakah menurut Anda dia orang yang sopan? Yuer, kamu telah ditipu olehnya. Semua ini diatur oleh anak ini. Apa? Itu tidak mungkin. Yusikiye terkejut. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. 3582. Orang tua itu melanjutkan. Lagi pula, apa yang kau katakan sangat mencurigakan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya berada di lapisan pertama surga. Apakah menurutmu dia bisa mengalahkan Poison Hand dari Demon Island? Tetapi mengapa ketika mereka berdua sampai di surga ke-9, hanya anak itu yang kembali? Di mana Poison Hand? Apakah dia benar-benar mati? Apakah Anda melihat jasadnya? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Dahi Yusiki dipenuhi keringat dingin. Saat itu aku sangat lemah, dan ada kabut kematian. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Bukankah itu sudah berakhir? Kamu tidak bisa melihat dengan jelas, jadi kamu percaya apa yang dia katakan? Tapi bagaimana kalau dia bersekongkol dengan Poison Hand? Tidak mungkin, tidak mungkin. Seru Yusiki. Namun, lelaki tua itu mencibir. Bagaimana mungkin tidak? Kamu terlalu naif. Kamu tidak tahu betapa jahatnya orang-orang. Pikirkanlah, anak itu baru berada di lapisan pertama surga. Bagaimana dia bisa mengalahkan Poison Hand, yang berada di lapisan ketiga surga? Itu tidak mungkin. Yusiki terdiam. Dia juga tidak mengerti masalah ini. Sekarang setelah leluhurnya mengatakan ini, dia jadi curiga. Mungkinkah pihak lain itu mendekatinya dengan motif untuk mencuri hatinya? Jika memang begitu, maka niat pihak lain itu terlalu jahat. Kakak, jangan naif begitu. Anak itu jelas tidak punya niat baik. Pada saat ini, suara lain terdengar. Seorang pria yang sangat tampan masuk. Dia tampak lebih muda dari Yusiki. Yusiki menoleh dan berkata dengan heran, Kakak, kamu juga di sini. Saudari, aku sudah mendengar apa yang baru saja kau katakan. Ini jelas jebakan. Jangan tertipu oleh mereka. Anak itu pasti menginginkan identitas dan garis keturunanmu. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan bagaimana dia bisa mengalahkan Poison Hand? Bahkan jika Poison Hand terbunuh oleh kabut kematian, mengapa anak itu muncul di hadapanmu? Kamu berhasil meninggalkan kapal kabut karena bumi yang kacau, tetapi anak itu tidak. Bagaimana dia bisa lolos dari kejaran planet iblis? Apakah Anda sudah memikirkan hal ini? Tubuh Yusiki bergetar. Benar sekali, dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Bagaimana pihak lainnya bisa lolos? Mungkinkah dia benar-benar mengenal seseorang dari planet iblis dan berkolusi dengan mereka? Memikirkan hal ini, hatinya perlahan menjadi dingin. Dia telah ditipu. Melihat ini, lelaki tua itu tersenyum. Dia tahu bahwa Yusiki mempercayai mereka. Ia menatap pemuda itu lagi. Pemuda itu berkata, dasar orang yang kurang ajar. Berani sekali dia mengincar adikku. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Sungguh, orang-orang seperti itu sangat berbahaya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Yusiki kembali sadar. Apakah dia akan menyerangnya? Namun, dia menyelamatkan hidupku. Jika kita menyerangnya, bukankah kita akan menggigit tangan yang memberi kita makan? Yu, R, jangan khawatir. Keluarga Yu murah hati. Kami tidak akan merendahkan diri kami ke levelnya. Tapi demi keselamatanmu, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia harus pergi secepatnya. Jangan berhubungan dengannya di masa mendatang. Setelah itu, dia melirik pemuda itu sekali lagi. Kianya lah yang telah mengusirnya. Karena dia telah menyelamatkan adikmu, kami akan memberinya manfaat yang setimpal. Tapi itu saja. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir, leluhur, saya mengerti. Yu Kianya menganggup dan bersiap untuk pergi. Yusiki berkata, aku akan pergi bersamamu. Dia masih khawatir. Namun, dia sudah mempercayai kata-kata leluhur dan adik laki-lakinya dari lubuk hatinya. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama, Yu Kianya menganggup dan keduanya berjalan keluar berdampingan. Ketika mereka tiba di lembah, mereka melihat bahwa hukum langit dan bumi memenuhi lembah itu. Lin Suan dan Zan Yunfei hendak menyerang. Melihat ini, bibir Yu Kianya melengkung jijik. Seorang sampah berani menyerang Zan Yunfei. Yu Sikie, di samping, berteriak, berhenti. Mendengar ini, semua orang di lembah menoleh untuk melihat. Sesaat kemudian, mereka semua berteriak kaget. Yu Sikie telah datang. Salam, Tuan Muda. Salam, Saudari. Zan Yunfei juga mencabut hukum langit dan bumi. Jadi, perihujan dan Tuan Muda Kianya lah yang melakukannya. Lin Suan juga menarik kembali auranya dan melihat kekejauhan. Dia melihat seorang pemuda di samping Yu Sikie. Pemuda itu sangat dingin dan tampak seperti Tuan Muda dari klan hujan. Terlebih lagi, hubungannya dengan Yu Sikie tidak biasa. Bocah, demi perirein, aku tidak akan menyerangmu hari ini. Namun, jika aku melihatmu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Huff, Lin Suan mendengus. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada orang lain. Yang lain saling memandang. Mereka tidak menyangka keduanya akan berhenti di saat yang paling genting. Sungguh mengecewakan. Namun, saat ini, Yu Kianye berbicara. Dia pergi ke lembah di bawah dan menatap Lin Suan. Kau lah yang mengirim adikku kembali. Benar sekali, Lin Suan mengangguk. Itu benar-benar kamu. Yu Kianye melambaikan tangannya dan seorang pelayan di sampingnya berjalan mendekat. Dia menyerahkan cincin penyimpanan. Yu Kianye menunjuk cincin penyimpanan itu. Terima kasih telah mengirim adikku kembali. Klan Yu Ku sangat berterima kasih. Berikut ini 50 ribu kilogram kristal ilahi dan 10 botol pil. Cepatlah pergi setelah kau mengambil barang-barangnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang banyak mulai berdiskusi. Lin Suan mengerutkan kening. Melihat sikap orang lain, sepertinya dia tidak terlalu ramah. Lagipula, dia ingin mengucapkan terima kasih padanya dengan benda kecil ini. Sejujurnya, Lin Suan tidak mempercayainya. Orang harus tahu bahwa tiket masuk kapal kabut adalah 10 ribu kilogram kristal ilahi. Sekarang pihak lainnya hanya memberi 50 ribu. Terlalu tidak tulus. Apa yang sedang terjadi, dia tidak begitu yakin, tetapi dia berkata bahwa dia tidak membutuhkan barang-barang ini. Dia benar-benar tidak membutuhkan barang-barang ini karena kesepakatannya dengan Yu Siki telah selesai. Itulah keputusan klan hujan. Akan tetapi, benda itu sekarang tidak berada di tangannya. Karena ketika dia datang, empat orang suci kecil tiba-tiba muncul, yang mengejutkan Lin Suan. Ketika keempat orang suci kecil pergi, mereka tidak hanya membawa Yu Siki pergi, mereka juga membawa dekrit itu. Oleh karena itu, Lin Suan sekarang melihat bahwa sikap pihak lain tidak benar. Dia hanya ingin menarik kembali keputusan itu. Ada pun hal-hal yang diberikan pihak lain, sejujurnya, itu benar-benar membuatnya sedikit kecewa. Hal-hal itu sungguh sangat sedikit. Mendengar Lin Suan tidak menginginkannya, orang-orang di sekitarnya tercengang. Wajah Yu Kianye menjadi gelap. Apa, Lin Gongzi tidak menyukai hal-hal ini? Atau apakah dia punya motif lain? Ada sedikit nada dingin dalam suara ini. Jelaslah bahwa pihak lain sedang memperingatkannya. Yang lain juga berdiskusi. Anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya, kan? Dia benar-benar berani menolak barang-barang Tuan Muda Kianye. Benar, siapa dia menurut Anda? Klan Yu memberinya muka dengan memberinya sesuatu. Dia berani menolaknya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya merasa dia pasti mempunyai beberapa motif tersembunyi. Dia pasti punya rencana terhadap Fiery Rain. Hanya dengan dia, seekor katak ingin memakan daging angsa. Serangkaian suara mengejek terdengar. 3583 Yukianye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga. Nak, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi sekarang, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Tidak ada hal seperti itu. Kenali jati diri Anda, semoga Anda tidak melakukan kesalahan. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Ada sedikit ketidaksabaran di hatinya. Tampaknya sikap klan hujan sangat tidak bersahabat. Sebelumnya, saat ia bertarung dengan orang itu, klan hujan tidak muncul. Hal ini membuatnya sedikit marah. Namun, dia tidak banyak bicara. Sekarang, seorang tuan muda dari klan hujan memperingatkannya di depan semua orang. Artinya berbeda. Tuan muda klan hujan tentu tidak akan berbicara sembarangan. Mungkin dia mewakili keinginan klan hujan. Klan hujan memperingatkannya. Memikirkan hal ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak memperhatikan Yukianyei. Sebaliknya, dia menatap Yusiki dan bertanya dengan suara yang dalam. Lalu, bagaimana menurutmu? Diinterogasi oleh Lin Suan, Yusiki menjadi gugup. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata leluhurnya, hatinya juga menjadi dingin. Katanya dengan dingin. Saya berterima kasih kepada Lin Gongzi karena telah mengantar saya kembali. Namun, bagaimanapun juga, identitas kita berbeda. Saya harap Lin Gongzi dapat membawa barang-barang ini dan pergi secepatnya. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya menjibir. Mereka tahu bahwa Yusiki sedang menarik garis yang jelas di antara mereka. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia tercengang. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Hatinya perlahan-lahan menjadi dingin. Bagus sekali, kata-katamu membuatku melihat seseorang dengan jelas. Karena sudah begini, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lebih baik tidak usah bicara. Lin Gongzi, ku mohon. Suara Yukianyei terdengar dingin. Lin Suan berkata, saya bisa pergi. Namun, kembalikan barang-barang itu kepadaku terlebih dahulu. Benda, benda apa? Semua orang tercengang. Raut wajah Yusiki berubah. Lin Suan melanjutkan, Yusianzi, kita sudah sepakat sebelumnya. Aku akan menyelamatkan hidupmu dan mengantarmu kembali ke klanmu. Kau harus memberiku dekret klan hujan. Anda tidak melupakan ini, kan? Apa? Benarkah hal seperti itu ada? Semua orang gempar. Bahkan Yukianye pun tercengang. Dia tidak tahu tentang ini. Wajah Yusiki berubah. Apa? Kamu tidak mau memberikannya padaku? Atau Anda menarik kembali kata-kata Anda? Huh? Yukianye meraung marah. Sialan, bocah kecil. Kau benar-benar merencanakan sesuatu. Kau benar-benar berani mengingini keputusanku. Yang lainnya juga memiliki tatapan pembunuh di mata mereka. Lin Suan tertawa. Aku, menginginkan dekret klanmu. Lucu sekali. Tanyakan pada Yusiki bagaimana keadaannya saat itu. Saat itu, kesepakatan dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak. Apakah saya pernah memaksanya? Lagipula, dekret yang waktu itu sudah rusak. Kalau tidak diperbaiki, itu akan jadi sampah. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Akulah yang memperbaiki dekret itu, lalu mengantar putri klan hujanmu kembali. Aku harap kau bisa memahami hal ini dengan jelas. Sialan, bagaimana ini mungkin? Kau pikir kau bisa membuat keputusan? Benar sekali, kau pasti telah menggunakan cara tercelah untuk memaksa perirein. Teriakan dan raungan terdengar silih berganti. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya. Wajah Yukianye semakin muram. Dia tidak sabar untuk membunuh bocah nakal di depannya ini. Sikimu tidak mengucapkan sepatah katapun. Lin Suan tidak peduli dengan ancaman di sekitarnya. Dia menatap Yusiki. Apa? Tidak bisa berkata apa-apa? Atau apakah kamu merasa bersalah? Hukum nomologi berdenyut di tangannya. Apakah kau ingin aku menggunakan arai untuk menciptakan kembali pemandangan saat itu? Tidak dibutuhkan. Yusiki menghela nafas. Sudah ku bilang begitu. Jadi, aku akan memberimu dekrit. Pada titik ini, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan sebuah gulungan, dan melemparkannya ke Lin Suan. Semua orang tercengang. Ya ampun, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Yukianye pun tercengang. Kakak, kamu tidak bisa melakukan itu. Ini adalah harta karun klan kita. Kakak, jangan bicara lagi. Aku sudah berjanji padanya. Aku, Yusiki, adalah wanita yang menepati janjiku. Setelah mengatakan ini, dia menatap Lin Suan lagi. Aku sudah memberikannya padamu. Cepatlah pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lin Suan mengambil dekrit itu dan berkata dengan dingin, Aku mengantarmu kembali. Kau yang memberiku dekrit itu. Ini benar dan pantas. Mulai sekarang, kita impas. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Tubuh Yusiki bergetar, tetapi pada akhirnya, dia tidak menoleh ke belakang. Dia langsung berjalan ke kejauhan dan menghilang. Para seniman bela diri klan hujan tampak membunuh saat mereka menatap Lin Suan. Mata Yukianye dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Lin Suan berbalik dan berkata, Apa? Apakah ini caramu memperlakukan penyelamatmu? Biarkan dia pergi. Yukianye berteriak dingin. Seketika, kerumunan itu berpisah dan membentuk jalan. Lin Suan melangkah pergi. Setelah Lin Suan pergi, orang-orang di sekitarnya berkata, Tuan muda, apakah Anda membiarkan dia pergi begitu saja? Benar sekali. Anak ini terlalu hina. Dia berani punya ide tentang dekrit kita. Siapa dia pikir, dia. Kita harus menangkapnya dan mencabik-cabiknya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ketetapan klan hujanku tidak semudah itu dicabut. Tatapan mata Yukianye memancarkan sedikit niat membunuh yang dingin dan menggigit. Dia menatap Zan Yunfei dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak tahu tipu daya apa yang dipakai anak ini untuk menipu kakak perempuanku dan merebut dekrit itu. Benda itu adalah harta karun kesayangan kakak perempuanku. Jika ada orang yang dapat membantuku mendapatkannya kembali, kamu pasti akan memenangkan hati kakak perempuanku. Saat kata-kata ini keluar, mata Zan Yunfei dan yang lainnya juga berseri-seri. Haha, Tuan Mudakianye, jangan khawatir. Kami akan membantu Anda dengan masalah kecil ini. Selagi mereka berbicara, beberapa sosok dengan cepat menerobos kehampaan. Tampaknya mereka ingin diam-diam menyingkirkan Lin Suan dan mengambil kembali dekrit itu. Melihat kekosongan yang retak, Yukianye tertawa dingin. Melawan klan hujanku, kau benar-benar tidak tahu bedanya antara hidup dan mati. Di sisi lain, setelah Lin Suan mendapatkan gulungan itu, dia membuat beberapa segel dan menghapus aura di atasnya. Kemudian, dia dengan cepat melemparkan perisai. Suasana hatinya agak suram. Awalnya, dia mengira Yusiki akan menghiburnya dengan baik dan kemudian menanyakan informasi kota suci. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Tidak tahu apa yang didengar Yusiki. Sikapnya sebelum dan sesudahnya benar-benar berubah begitu cepat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengabaikannya. Awalnya, dia tidak berencana untuk meminjam kekuatan klan hujan terlalu banyak. Menyelamatkan Yusiki juga merupakan tindakan biasa. Karena sikap pihak lain tidak baik, maka dia akan mengabaikannya saja. Tujuannya datang ke alam astral kedua adalah untuk bergabung dengan kota suci. Kalau dipikir-pikir lagi, masalah sebesar itu, dengan bertanya-tanya saja seharusnya bisa tahu. MN. Tiba-tiba, alis Lin Suan berkerut. Mereka masih mengejar. Dia merasakan ada beberapa aura di belakangnya, samar-samar terlihat, mengunci dirinya. Orang-orang dari klan hujan, benar-benar jahat, benar-benar ingin membunuhnya. Berpikir sampai di sini, dia meningkatkan kecepatannya, langsung menghancurkan angin kencang, tiba di alam luar. Beberapa sosok di belakang juga mempercepat langkah mereka. Mereka mengira Lin Suan akan melarikan diri. Namun setelah sampai di alam luar, mereka tercengang. 3.584 Mereka menyadari bahwa Lin Suan tidak melarikan diri sama sekali. Sebaliknya, dia berdiri di langit berbintang di luar wilayah itu, menunggu mereka. Berdengung. Tiga siluet muncul di belakangnya. Mereka mencibir sambil mengepung Lin Suan. Adegan ini membuat para ahli bela diri dan orang bijak dari dunia luar tercengang. Apa yang terjadi? Apakah ada pertempuran? Siapakah orang ini? Mengapa dia diserang oleh tiga orang? Dia pasti telah menyebabkan masalah besar. Diskusi pun terdengar. Mereka menyadari bahwa wajah Lin Suan sangat asing. Namun, ketika mereka melihat orang lain, mereka sangat terkejut. Itu adalah Zhan Yunfei. Apa? Zhan Yunfei? Itu tidak mungkin. Tuan muda dari keluarga Zhan, seorang jenius papan atas. Mengapa dia mengejar seseorang? Mungkinkah musuhnya sangat kuat? Suara diskusi pun terdengar. Ketika mereka melihat dua orang di samping Zhan Yunfei, mereka menghirup udara dingin. Kedua orang itu juga merupakan tuan muda dari keluarga besar, para jenius ulung. Tiga orang jenius bekerja sama. Siapa musuhnya? Apakah dia seorang ahli veteran yang sangat menakutkan? Mereka mengamati dengan saksama, tetapi segera, mereka tercengang. Seorang saint surga pertama. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Tiga tuan muda, jenius papan atas, bekerja sama untuk membunuh orang suci langit pertama. Sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang ini semua tercengang. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa berlari? Zhan Yunfei mencibir. Serahkan semuanya dengan patuh, lalu berlutut dan terima kematianmu. Mengancamku. Kau pikir kau bisa? Lin Xuan mencibir. Dia sama sekali tidak peduli. Dasar orang bodoh yang ceroboh. Kau pikir kau ada di mana? Ini adalah alam astral kedua. Kau hanya anak kecil dari alam astral pertama. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Anda mungkin sangat kuat di alam astral pertama, tapi di sini, Anda hanya bisa merangkak di bawah kaki kami. Salah satu tuan muda berjalan keluar dan berkata dengan dingin. Orang lain juga memiliki pandangan meremehkan di matanya. Mereka memancarkan kekuatan langit dan bumi yang mengerikan, membentuk wilayah suci yang menyelimuti bagian dunia ini. Menghadapi pemandangan yang mengerikan seperti itu, Lin Xuan tidak mundur sama sekali. Dia juga tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata dengan keras. Kenapa? Apakah klan hujan yang mengirimu? Apakah klan hujan akan membalas kebaikan dengan permusuhan? Sebuah klan terhormat dan terkemuka benar-benar memperlakukan dermawan mereka dengan cara seperti itu. Sungguh memalukan. Suara itu bagaikan guntur, jelas melewati daerah suci dan menyebar ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Ketika para sage di sekitarnya mendengar ini, mereka juga tercengang. Sang dermawan klan hujan. Menggigit tangan yang memberinya makan. Apa yang sedang terjadi? Bocah ini tampak agak familiar. Beberapa orang merasa bingung. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Benar? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia berdiri di atas dekrit bersama Yusiki. Apakah dia seseorang yang dekat dengan Yusiki? Apa yang sedang terjadi? Dia telah mendengar bahwa Yusiki telah kembali dari alam astral pertama. Selama periode ini, dia bahkan diburu. Dia mendengar bahwa ada seorang ahli yang mengirimnya kembali. Mungkinkah bocah ini? Tidak mungkin. Jika memang begitu, maka dia benar-benar dermawan keluarga Yu. Mengapa klan hujan menyerangnya? Apakah dia benar-benar menggigit tangan yang memberinya makan? Jika dia benar-benar melakukan itu, bukankah itu terlalu mengerikan? Diskusi pun terdengar silih berganti. Meskipun klan Rehn kuat, mereka tetap tidak bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Bocah terkutuk, omong kosong apa yang kau katakan. Zan Yunfei dan yang lainnya meraung. Mereka datang untuk mengjilat Yusikiye, bukan untuk merusak reputasi klan hujan. Jika reputasi klan hujan hancur, maka Yusikiye pasti tidak akan membiarkan mereka bertiga pergi. Itulah sebabnya mereka bertiga meraung kesal. Aku pasti akan menutup mulutmu. Omong kosong, jangan tertipu olehnya. Bocah ini punya niat jahat. Dia mendekati Yusikiye dan tidak punya niat baik. Tidak punya niat baik, Huff. Lin Suan mencibir. Mata mana di antara kalian yang melihat bahwa aku tidak punya niat baik. Aku baru saja masuk ke klan Rehn dan sudah diperlakukan dengan dingin. Sekarang setelah aku mengambil inisiatif untuk pergi, klan hujan malah tidak membiarkanku pergi. Apakah mereka ingin memusnahkanku sepenuhnya? Omong kosong. Orang-orang itu hampir muntah darah karena marah. Lin Suan mencibir. Dasar anjing klan hujan, kalau mau bertarung, ikut saja. Aku tidak takut padamu. Anjing klan hujan. Orang-orang di sekitarnya menarik napas dingin. Tuan-tuan muda ini, apakah mereka benar-benar akan menjadi anjing-anjing klan hujan? Zhan Yunfei dan yang lainnya menjadi marah sekali. Bocah, beraninya kau menghina kami. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Niat membunuh di tubuh mereka sangat mengerikan. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu bekerja untuk klan hujan? Mungkinkah kamu bukan anjing klan hujan? Atau apakah menurutmu kamu bisa mendapatkan hati Yu Si Kie dengan cara seperti ini? Sungguh menggelikan. Orang-orang di sekitarnya juga mengerti. Tampaknya pemuda di depan mereka ini benar-benar terlibat konflik dengan klan hujan karena alasan yang tidak diketahui. Dan Zhan Yunfei dan yang lainnya, demi mengejar Yu Si Kie, pasti akan bergerak melawan pemuda ini. Hanya saja, mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini akan mampu melihat inti permasalahan hanya dengan tusukan darah. Namun, ada juga yang mencibir. Pikiran bocah ini jernih, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Benar saja, Sein tingkat pertama, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak akan bisa lolos dari tangan Zhan Yunfei dan yang lainnya. Pada akhirnya, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Benar saja, seorang tuan muda mencibir. Pada akhirnya, kamu hanya bisa mengandalkan mulutmu. Sebentar lagi, kamu akan masuk neraka. Hahaha, Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Ayo, lakukan apapun yang kau mau. Kalian anjing-anjing akan membunuh demi klan hujan. Bunuh aku, dan aku akan melihat siapa yang berani bekerja sama dengan klan hujan di masa depan. Klan hujan bahkan membunuh penyelamat mereka, apalagi orang lain. Ketika kata-kata ini keluar, hati semua orang menjadi dingin. Adapun ketiga tuan muda, mereka semua sangat marah hingga muntah darah. Terutama Zhan Yunfei, yang wajahnya sangat muram. Sial, bocah nakal ini sungguh fasih berbicara. Saudara Zhan, mari kita bersama-sama membunuhnya. Diam. Zhan Yunfei meraung marah. Melihat kedua temannya di sampingnya, dia sangat marah hingga muntah darah. Mereka berdua benar-benar rekan setim yang seperti babi. Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Masalah ini mungkin tidak mudah untuk ditangani. Memang, jika mereka menyembunyikan identitas mereka dan secara diam-diam membunuh pihak lain, maka itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika pihak lain itu meninggal. Namun, sekarang pihak lain telah mengungkapkan sebab dan akibatnya. Bagaimana mereka bisa bertindak? Kalau mereka benar-benar membunuh pihak lain, maka klan hujan akan sepenuhnya menanggung reputasi menggigit tangan yang memberi mereka makan. Dengan cara ini, mereka pasti akan terpengaruh oleh hal-hal lain. Meskipun kekuatan besar ini dapat menutupi langit dengan satu tangan. Mereka meremehkan segalanya, tetapi mereka tetap menginginkan harga diri. Jika masalah ini tersebar, reputasi klan hujan di alam astral kedua akan hancur total. Bagi keluarga besar, reputasi lebih penting daripada apapun lainnya. Kalau mereka berani merusak reputasi klan hujan, klan hujan pasti akan melawan mereka sampai mati. Hal ini berbeda dengan niat awal mereka. Oleh karena itu, untuk sesaat, mereka bertiga tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa? Kamu tidak berani bergerak. Apakah karena kalian punya hati nurani dan ingin memulai lembaran baru? Atau karena kalian bertiga merasa bukan lawanku? Jangan khawatir, jika kamu ingin bergerak, aku hanya akan menggunakan satu tangan. Lin Suan mencibir. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Sialan? Bocah nakal? Jangan sombong begitu. Kalau kamu punya kemampuan, mari kita bertarung secara adil. 3585 Pertarungan yang adil. Lin Suan meliriknya. Baiklah, tekan kultifasimu ke level pertama, dan kita akan bertarung secara adil. Kalau aku tidak bisa menyiksamu sampai mati, nama keluarga ku bukanlah Lin. Saya. Orang itu begitu marah hingga tidak dapat berbicara. Menekan kultifasinya untuk bertarung dengan pihak lain. Otaknya dibanjiri air. Namun, dia terus mengatakan bahwa itu akan menjadi pertarungan yang adil. Jika dia tidak menekan kultifasinya, bukankah itu akan menamparkan wajahnya sendiri? Apa? Kamu tidak berani bergerak. Karena kamu tidak punya kemampuan, jangan gunakan nama keadilan. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang ditampar. Lin Suan mencibir. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Siapa anak ini? Dia terlalu tajam lidahnya. Benar sekali. Awalnya, dikepung oleh tiga ahli hebat adalah situasi yang pasti akan berakhir, tetapi dia benar-benar menyelesaikan bahaya itu hanya dengan mulutnya. Sungguh jenius. Orang-orang ini semua tercengang. Wajah Zan Yunfei dan dua orang lainnya menjadi gelap. Sungguh memalukan. Sekarang, yang mereka inginkan hanyalah mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka awalnya penuh percaya diri, berpikir bahwa membunuh pihak lain dan mengambil kembali dekret akan memenangkan hati Yusiki. Siapakah yang mengira bahwa masalah ini akan berubah menjadi masalah yang panas? Bukan saja mereka tidak membunuh siapapun, tetapi mereka malah diejek. Mereka mungkin malu setengah mati. Sialan, anak ini, ketiganya begitu marah hingga tubuh mereka gemetar. Eh, semuanya sebenarnya ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Semua orang menoleh untuk melihat. Cahaya yang mengalir berkelap-kelip di kejauhan. Beberapa binatang iblis besar menarik kereta perang, lewat dengan cepat. Beberapa sosok berdiri di kereta perang. Mereka semua adalah gadis-gadis cantik. Berdiri di depan adalah seorang pria tampan. Orang itu adalah Yukianye, Tuan Muda Keluarga Yu. Semua orang berseru. Zan Yunfei dan dua orang lainnya juga menoleh untuk melihat. Mereka juga tercengang. Tuan Muda Kianye, mengapa Anda ada di sini? Hanya Lin Suan yang mencibir. Dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi dan telah lama menemukan bahwa pihak lain bersembunyi di dekatnya. Tampaknya dia ingin melihat apakah dia terbunuh atau tidak. Sekarang dia melihat situasinya tidak benar, dia keluar. Memang, meskipun Yukianye tersenyum, dia sangat marah di dalam. Sialan, Zan Yunfei ini, bukankah mereka bilang dia ahli? Kenapa sekarang dia terlihat seperti sampah? Dia hampir menjadi gila karena marah. Dia tidak menyangka bahwa Zan Yunfei dan yang lainnya tidak hanya akan gagal, tetapi juga membahayakan reputasi keluarga Yu. Jika dia tidak bisa menjelaskannya dengan baik, maka reputasi klan hujannya akan hancur total. Siapa yang berani bekerja sama dengan mereka di masa depan? Oleh karena itu, saat ini, dia hanya bisa keluar untuk meredakan situasi. Paling tidak, dia bisa menyelesaikan krisis ini. Bukankah itu Lin Gongsi? Saudara Zan, apakah kalian sedang mengobrol dengan Lin Gongsi? Zan Yunfei awalnya tertegun, lalu mereka tertawa dan berkata, benar sekali, kami memang sedang berdiskusi tentang seni bela diri dengan Lin Gongsi. Awalnya, Zhang Xuan dan Zhang Xuan ingin bekerja sama dan beradu argumen untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam kultifasi mereka. Siapa yang tahu bahwa mereka akan berakhir dengan kesalahpahaman seperti itu? Membahas seni bela diri dan Dao. Sudut mulut orang-orang di sekitarnya berkedut. Sial, dia berbohong dengan giginya. Namun, siapa yang memintanya menjadi begitu berkuasa? Orang-orang di sekitarnya tidak berani mengatakan apapun. Huh, Lin Xuan mencibir. Anda ingin berdiskusi tentang seni bela diri dengan saya. Kenapa aku tidak tahu? Kenapa aku merasa kalian bertiga ingin membunuhku? Wajah Zan Yunfei dan dua orang lainnya berubah, lalu mereka tertawa canggung. Lin Gongsi, kamu terlalu banyak berpikir. Mengapa kami harus membunuhmu? Benar, kami baru saja mengobrol dengan Anda. Mungkin cara bicara kami salah sehingga Anda salah paham. Karena ini adalah kesalahpahaman, tidak apa-apa untuk menjelaskannya dengan jelas. Saudara Zan, suruh Lin Gongsi pergi dengan baik. Bagaimanapun, dia adalah tamu klan hujan kita. Selagi Yukianya bicara, dia memberi pandangan penuh arti kepada yang lain. Zan Yunfei menyatakan bahwa dia mengerti, lalu dia tertawa dan berkata, Lin Gongsi, kamu baru saja datang ke alam astral kedua, jadi kamu pasti tidak familiar dengan situasi di sini. Mengapa kami bertiga tidak mengantarmu pergi? Ya, kemana kamu ingin pergi? Kami akan mengantarmu secara pribadi. Dua tuan muda lainnya juga tertawa. Namun di mata mereka, ada sedikit rasa dingin. Mereka tahu bahwa mustahil untuk bergerak di sini. Mereka tidak bisa bergerak di depan mata semua orang. Tetapi jika mereka membawa Lin Suan ke tempat lain, alam semesta yang dingin itu sangat luas, akan selalu ada tempat tanpa manusia. Begitu sampai di sana, pihak lain tidak akan bisa melarikan diri. Dia akan membuat pihak lain menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah Lin Suan tenggelam, dan ada jejak kemarahan mengerikan di matanya. Klan hujan yang hebat, mereka benar-benar tidak menyerah. Setelah gagal membunuhnya, mereka sebenarnya ingin menyerangnya. Sebelumnya, dia memahami tatapan pihak lain dengan sekilas pandang. Dia mencibir, masih ingin bergerak. Klan hujanmu, apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Aku tidak tahu bagaimana aku telah menyinggung klan Yumu. Lin Gongzi salah paham. Kami sudah mengatakan bahwa itu salah paham. Salah paham? Ya, tiga lapisan surgawi ketiga bekerja sama untuk membahas seni bela diri denganku. Aku tidak tahu apa yang harus kau diskusikan denganku. Pembunuhanmu gagal, jadi kau ingin mencari alasan untuk membujukku ke tempat lain. Apakah kau benar-benar mengira aku idiot? Atau kalian semua idiot? Apa maksudmu? Apakah kamu meragukanku? Bagaimana aku bisa mendekatimu? Wajah Yukiannya juga berubah. Dia sudah cukup bermartabat kepada pihak lain dan tidak berpura-pura ramah di depan umum. Namun, pihak lain masih berani menanyainya. Identitas macam apa yang dimilikinya? Apakah itu sesuatu yang bisa dipertanyakan oleh seekor semut? Antara langit dan bumi, atmosfer seketika membeku. Orang-orang di sekitarnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras, tetapi Lin Suan tidak peduli sama sekali. Apa? Kau ingin membunuhku? Tapi aku bahkan tidak bisa bertanya. Kelan hujan benar-benar kurang ajar, sombong sekali. Tidak heran kalian semua berani melakukan ini. Di alam bintang pertama, aku bertemu dengan adikmu. Adikmu dikejar oleh orang-orang dari planet iblis di sepanjang jalan dan aku menyelamatkannya. Aku memperbaiki dekritmu yang rusak dan mengirimnya kembali ke kelan hujanmu dengan selamat di sepanjang perjalanan. Tapi apa yang dilakukan klan Reinmu? Hanya memberiku 50 ribu kati kristal suci. Sungguh boros. Apa? Yusiki dikejar oleh orang-orang planet iblis. Dekrit kelan hujan pernah rusak. Baru saja memberi pihak lain 50 ribu. Kalau hal itu benar, maka kelan hujan ini memang terlalu sampah. Orang harus tahu, ini adalah anugerah yang menyelamatkan hidup, dan orang yang diselamatkan bahkan Yusiki. Bahkan memberi 2,5 juta kati pun tidak berlebihan. Namun pihak lain hanya memberi 50 ribu. Ini sungguh pelit. Diamlah untukku. Yukianya berteriak dengan marah. Suaranya menggetarkan sembilan langit. Kulit kepala semua orang mati rasa. Langit dan bumi kembali damai. Apa? Malu. Menjadi marah karena dipermalukan. Anda juga merasa bahwa memberi 50 ribu kati terlalu sedikit. Kalau begitu, mengapa kamu masih saja sombong? Apakah kau pikir karena aku berasal dari alam bintang pertama, kekuatanku lemah dan mudah diganggu? Atau apakah Anda merasa bahwa nyawa saudara perempuan Anda hanya bernilai 50 ribu kristal dewa? Yukianya sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, tak lama kemudian, dia menjadi tenang. Matanya berbinar-binar dengan cahaya aneh saat dia berkata dengan suara yang jelas. Omong kosong, klan hujanku jelas memberikan dekrit itu sebagai hadiah. Itulah harta karun tertinggi klan kami. Hanya saja kau sangat tamak. Kau tidak hanya menginginkan harta karun itu, kau bahkan punya ide tentang adikku. Itulah sebabnya aku mengusirmu. Tapi kamu, bukan saja kamu tidak berterima kasih, kamu malah memfitnah klan hujan kami. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan hujan kita mudah diganggu? 3.586 Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terdiam lagi. Mengapa versi ini berbeda dari apa yang dikatakan pihak lain? Iya, siapa di antara kedua orang ini yang mengatakan kebenaran? Semua orang bingung. Mata Zhan Yunfei dan yang lainnya berbinar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Klan Hujan, dia cukup pintar. Dalam beberapa kalimat singkat, situasinya berubah. Mereka buru-buru berkata, Iya, nak, kamu terlalu sombong. Kami telah memberimu banyak harta dan bahkan memberimu dekrit klan hujan. Seberapa besarkah bantuan ini? Tapi kamu, kamu benar-benar berani mempunyai ide tentang adik perempuan klan hujan. Apakah anda memiliki kualifikasi? Orang yang melupakan kebaikan dan melanggar keadilan adalah kamu. Kamu berani mengebak klan Reyn, kejahatan apa yang pantas kamu terima. Klan hujan murah hati dan tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu sebenarnya tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Suara-suara dengan cepat datang satu demi satu. Lambat laun, orang-orang di sekitarnya mulai mempercayainya. Pandangan mereka terhadap Lin Suan pun berubah. Mungkinkah anak ini adalah pelaku utamanya? Ya, mungkin dia memang terlalu serakah. Klan hujan memang penyanyang. Melihat perubahan dalam opini publik di sekitarnya, Yuki hanya berdiri tinggi di atas dengan senyum di wajahnya. Huff, bocah, kau masih terlalu tak berpengalaman untuk bertarung denganku. Hahaha, menghadapi keraguan yang tak terhitung jumlahnya, Lin Suan menghadap ke langit dan tertawa. Sungguh metode yang bagus, layak menjadi tuan muda klan hujan. Kau memang mewarisi sifat tak tahu malu yang tercelah dari klanmu. Metode Anda membalikan hitam dan putih jauh lebih kuat daripada kultifasi Anda. Kau benar-benar menuangkan air kotor padaku. Kau memberiku harta yang tak terhitung banyaknya, bolehkah aku bertanya di mana harta itu? Kau yang memberi dekret klan hujanku. Maaf, dekret ini adalah pertukaran yang adil antara aku dan adikmu. Ini bukan hadiah dari klan Reinmu. Saat berbicara, Lin Suan melambaikan tangannya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, membentuk ilusi antara langit dan bumi. Dalam ilusi, apa yang muncul adalah pemandangan lembah klan hujan. Di antara mereka, sosok Lin Suan, Zhan Yunfei, Yu Kiyanye, dan Yu Siki semuanya ada di sana. Suara Yu Siki datang dari dalam. Saudaraku, jangan katakan lagi. Aku memang berjanji pada Lin Gongsi. Aku memberinya dekret itu dengan sukarela. Aku, Yu Sikie, adalah wanita yang menepati janji. Setelah melihat kejadian ini, orang-orang di sekitar menjadi gempar. Sial, ternyata klan Rein yang dengan sukarela memberikannya kepada mereka. Sialan, aku hampir ditipu oleh tuan muda dari keluarga Yu ini. Semua orang terkejut dan memandang klan hujan dengan ekspresi aneh. Pupil mata Yu Kiyanye juga mengecil. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar menggunakan formasi susunan untuk merekam adegan itu. Hal ini membuatnya terkejut. Itu adalah tamparan di wajah. Terlebih lagi, pihak lain telah mengeluarkan bukti untuk menamparkan wajah mereka. Mereka telah ditampar begitu keras sehingga mereka tidak dapat membalas sama sekali. Lin Suan mencibir, Kenapa? Apakah kamu masih memberikannya kepadaku sekarang? Di mana harta yang kau berikan padaku? Setiap kata yang diucapkan Lin Suan bagaikan tamparan di wajah Yu Kiyanye, menyebabkan wajahnya berubah menjadi hijau. Pihak lainnya bahkan tidak dapat berbicara. Lebih jauh lagi, ilusi yang diciptakan oleh formasi itu masih berlanjut. Setelah itu, Yu Kiyanye lah yang secara diam-diam menghasut Zan Yunfei dan yang lainnya untuk membunuh Lin Suan. Adegan ini baru berjalan setengah jalan ketika dihancurkan oleh seberkas cahaya. Yu Kiyanye kembali sadar, Sial, karena dia terlalu marah tadi, dia hampir membiarkan kejadian ini menyebar. Jika berita ini menyebar, reputasinya akan anjlok. Untungnya, pada saat kritis itu, seseorang turun tangan. Siapa itu? Dia menoleh dan melihat seorang wanita cantik berdiri di sana. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Yu Kiyanye kaget. Apakah Yu Sikie ada di sini? Lin Suan juga menyipitkan matanya. Ekspresi Yu Sikie dingin, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kakaknya akan melakukan hal seperti itu. Dan dari penampilannya, dia sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan Lin Suan. Lin Gong Si, masalah ini adalah inisiatif saudara saya sendiri. Saya minta maaf atas namanya. Setelah itu, Yu Sikie berbalik dan pergi. Ekspresi Yu Kiyanye juga berubah. Dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Tapi saat ini, Lin Suan berkata, Tunggu. Apa lagi yang kamu mau? Yu Kiyanye menoleh, matanya seolah mampu memakan orang. Lin Suan mencibir, Ada apa? Karena kamu bilang akan memberiku harta yang mengejutkan, maka kamu harus menepati janjimu. Kalau tidak, jika kamu, Tuhan muda klan Yu, mengingkari janjimu, reputasi klanmu akan buruk. Bocah sialan, apa yang kau katakan? Yu Kiyanye sangat marah hingga dia muntah darah. Awalnya dia hanya mengatakannya dengan santai untuk menjebak pihak lain. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar berani memintanya. Apa yang saya katakan adalah bahasa manusia pada dasarnya. Apakah Anda tidak mengerti? Lagipula, aku telah menyelamatkan adikmu dan kau baru saja setuju untuk memberikannya padaku. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan mempersulitmu. Dengan klan Yumu, klan yang sangat hebat, ditambah dengan statusmu sebagai tuan muda, memberiku 2,5 juta kati kristal dewa dengan begitu saja bukanlah apa-apa. Of! Yu Kiyanye langsung memuntahkan darah. Zhan Yunfei dan yang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Yang lainnya hampir pingsan karena ketakutan. 2,5 juta kati kristal ilahi. Ini sungguh angka astronomis. Walau secara teori mestinya banyak, tapi kalau benar-benar diberikan, siapa sih yang mau? Orang-orang di sekitarnya pun menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar berani memintanya. Bocah ini? Apa dia tidak takut kalau dia tidak sanggup menjalannya? Bocah nakal, kau yakin sanggup menghabiskan 2,5 juta kati kristal dewa? Yu Kiyanye sudah memperingatkannya. Sangat jelas bahwa dia ingin membunuhnya. Namun, Lin Suan sama sekali tidak peduli. Karena dia sudah melupakan semua kepura-pura untuk bersikap ramah kepada pihak lain, mengapa tidak memerasnya dengan kejam? Oleh karena itu, dia berkata bahwa masalah ini tidak perlu dikhawatirkan oleh Tuan Mudayu. Apa, mungkinkah klanmu bahkan tidak bisa mengeluarkan 5 juta kristal suci? Kalau begitu, apa gunanya membanggakan diri? Minta maaflah padaku di depan umum, dan aku bisa mempertimbangkan untuk tidak menerimanya. Meminta maaf di depan umum? Lucu sekali, Yu Kiyanye tidak akan melakukan itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia orang yang sombong. Terlebih lagi, pihak lain sudah memiliki hubungan seperti itu dengan klan Rain mereka. Jika dia meminta maaf, para tetua dan ahli di klan itu mungkin akan membunuhnya. Dia tidak bisa menerimanya dalam hatinya. Oleh karena itu, dia mau. Baiklah, bagi klan hujan kami, 5 juta memang hanya gerimis. Lin Gongsi, ikuti aku kembali ke klan untuk mengambilnya. Mengikuti Anda kembali, tidak perlu. Karena tidak ada apa-apanya, mengapa kamu tidak membawanya saja? Sungguh mengecewakan. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu waktu yang cukup untuk mendapatkan dupa. Kembalilah dan dapatkan itu. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya dalam waktu yang cukup, kekuatan klan Rainmu akan membuat orang khawatir. Lin Suan berkata dengan acu tak acu sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, sambil menatap orang yang sedang muntah darah. Apa? Masih tidak mau pergi. Anda benar-benar tidak ingin memberikannya. Bagus. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Yukianya menggertakkan giginya dengan keras hingga hampir patah. Dengan lambayan lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Tampaknya masalah hari ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dia hanya dapat memberikan 5 juta kristal ilahi kepada pihak lain. Namun, bagaimana kalau dia memberikannya kepada pihak lain? Dia berani menjamin bahwa pihak lain akan punya nyawa untuk mengambilnya, tetapi pasti tidak akan punya nyawa untuk menghabiskannya. Tuhan Mudayu benar-benar kembali untuk mengambilnya. Ya Tuhan, ini masalah besar. Dia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bukan saja orang-orang di sekitarnya tidak pergi, tetapi mereka malah semakin banyak berkumpul. Siapa bocah nakal ini? Dia orang yang kejam. He he, saya rasa akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Terus, setidaknya dia terkenal hari ini. 3.587 Lin Suan melambaikan tangannya, dan hukum lima elemen berubah menjadi singgah sana. Kemudian, dia langsung duduk. Kemudian, dia mengeluarkan sedikit anggur dari cincin penyimpanannya dan mulai mencicipinya. Dia tampak sangat santai seolah-olah sedang berlibur. Mata semua orang terbelalak saat melihatnya. Nak, kamu sudah mau mati, tapi kamu masih berani bersikap sombong. Ini mungkin tegukan anggur terakhir Anda. Zhan Yunfei dan dua orang lainnya berdiskusi sejenak lalu langsung berjalan mendekat, tubuh mereka memancarkan aura membunuh yang dingin dan menggigit. Lin Suan melirik mereka bertiga. Kalian bertiga antek, mengapa kalian tidak pergi bersama tuan kalian? Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Lin Suan mencibir. Sialan, aku ingin kau mati. Zhan Yunfei dan dua orang lainnya meraung. Niat membunuh mereka menyapu sembilan langit, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Dia juga seorang tuan muda yang bermartabat dengan status yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mentolerir penghinaan terus-menerus pada saat ini? Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan berkata, masalah hari ini adalah urusanku dan anak ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga ku atau klan hujan. Hari ini, saya ingin bertarung dengannya. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tampaknya Zhan Yunfei akan menyerang tanpa mempedulikan apapun. Banyak orang bersimpati pada Lin Suan. Dia benar-benar akan mati. Menyerang tanpa mempedulikan apapun. Kedengarannya memang bagus, tapi bukankah itu tidak tahu malu? Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau tidak tahu malu? Ah, mati saja demi aku. Asap mengepul dari kepala Zhan Yunfei, dan bila cahaya biru yang mengerikan menyapu sembilan langit. Tebasan awan surgawi yang tak bisa dihancurkan. Ini adalah kemampuan ilahi agung yang sangat mengerikan, yang dapat membunuh seorang suci surga ketiga, menyebabkan para penonton di sekitarnya mengubah ekspresi mereka. Zhan Yunfei benar-benar marah karena menggunakan teknik hebat seperti itu sejak awal. Itu sudah pasti. Tidak peduli seberapa kuat mulut anak ini, tubuh dan jiwanya pasti akan hancur. Huff. Lin Suan mendengus dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Baiklah, saya akan membiarkan Anda mencoba metode saya hari ini. Dia berdiri, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, menerangi seluruh langit. Seperti dewa perang yang tak tertandingi, dia melangkah maju dengan langkah besar. Berdengung. Dia meninju keluar, dan bagaikan matahari, dengan keras menghantam bila cahaya biru itu. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kemudian, bila cahaya biru itu terbelah menjadi dua dari tengah. Mata semua orang hampir terbelalak. Apa? Acaranya terganggu. Mustahil. Apa yang terjadi dengan fisik anak ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah dia benar-benar hanya seorang santo surga pertama? Pada saat ini, semua orang menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Zan Yunfei juga tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Apa yang dilepaskannya adalah kemampuan ilahi pamungkasnya, namun itu hancur oleh satu pukulan dari pihak lain. Ini seperti mimpi. Mengapa? Apakah Anda sangat terkejut? Sangat terkejut. Kamu pikir kamu siapa? Kau pikir lapisan surgawi ketiga dapat membunuhku? Sungguh lelucon. Lin Suan tiba-tiba muncul di depan Zan Yunfei. Telapak tangan emasnya menghantam Zan Yunfei. Ledakan. Prasasti daubiru yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Zan Yunfei untuk menghalangi, tetapi dia tetap terlempar. Selanjutnya, Lin Suan pada dasarnya mengejar Zan Yunfei. Semua orang tercengang. Apakah Zan Yunfei sedang ditekan? Mungkinkah pemuda ini sudah begitu menakutkan? Apakah dia mencoba menentang surga? Zan Yunfei masih mengingat keterkejutannya tadi. Pikirannya sedikit kosong. Tiba-tiba kidan darahnya bergolak dan dia meludahkan setegup darah. Dia tiba-tiba tersadar kembali. Bagaimana ini mungkin? Dia ditekan oleh pihak lain lagi. Saya tidak percaya. Sambil meraung, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan kekuatannya pun meroket. Seketika gelombang udara meledak dan dao agung langit dan bumi terus bergemuruh. Ini secara langsung memaksa Lin Suan mundur. Anak sialan, kau benar-benar bisa menghancurkan tebasan awan langitku yang tak bisa dihancurkan. Ini benar-benar di luar dugaanku. Namun, apakah kamu sungguh berpikir kamu dapat mengalahkanku? Kamu terlalu naif. Tadi, aku hanya ceroboh. Sekarang, aku akan menggunakan kekuatan garis keturunanku. Garis keturunan keluarga Zan kita sangat kuat. Bisakah Anda menolaknya? Kecerobohan. Apakah ini alasan Anda? Seorang suci surga ketiga dapat dikejar oleh seorang suci surga pertama hanya karena dia ceroboh. Tak seorang pun akan percaya alasanmu ini. Lin Suan mencibir. Wajah Zan Yunfei tampak muram. Nak, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati dari surga ketiga. Aku akan beritahu kamu bahwa kamu akan selalu menjadi semut di hadapanku. Kau ingin menggunakan wilayahmu untuk menekanku. Kau terlalu tidak berpengalaman. Lin Suan meremehkan. Biarkan aku katakan padamu, aku akan menggunakan kekuasaanku untuk menekanmu. Bukan hanya wilayahku saja, tapi aku juga akan menggunakan garis keturunanku untuk menekanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Aku akan membiarkanmu mati dalam keputusasaan. Menekanku dengan garis keturunanmu. Menekanku dengan kekuasaanmu. Kamu benar-benar bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu dengan cara yang benar. Kamu juga seorang jenius. Tapi bisakah kau benar-benar menindasku? Apakah kamu tidak suka menindas orang lain? Baiklah, saya akan membiarkan Anda merasakan perasaan yang sama. Black Mountain, kamu bisa keluar dan memberinya kejutan. Lin Suan mentransmisikan suaranya. Ledakan. Gunung hitam melepaskan aura iblis, menyebabkan aura mengerikan muncul di tubuh Lin Suan dan menyebar ke segala arah. Aura ini terlalu mengerikan. Aura ini benar-benar melampaui Sein Surga Ketiga. Selain itu, harganya masih terus naik. Orang-orang di sekitarnya semua gemetar dan tidak dapat menahan keinginan untuk berlutut. Ya Tuhan, aura macam apa ini? Sialan, apakah dia seorang santo kecil? Semua orang menjadi gila. Tubuh Zan Yunfei juga bergetar. Tidak mungkin, apa yang terjadi? Dia begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia terus mundur. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Aura iblis Lin Suan membumbung tinggi ke angkasa, dan auranya yang kuat menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Sekarang, kau masih menggunakan kultivasi langit ketiga untuk menindasku. Apakah kamu pikir garis keturunanmu kuat di hadapanku? Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Sekarang, tahukah kamu bagaimana rasanya ditekan oleh wilayah kekuasaanmu? Apakah anda merasa putus asa? Benar sekali, aku akan membuatmu merasa putus asa selama sisa hidupmu. Lin Suan menyerang dengan ganas, dan Zan Yunfei terus-menerus memuntahkan darah. Awalnya, kekuatan Zan Yunfei sangat kuat. Meskipun dia tidak sekuat Lin Suan, dia masih bisa bersaing dengannya. Tetapi sekarang, dia benar-benar ketakutan setengah mati. Aura Lin Suan berada di luar dugaannya. Seolah-olah yang dihadapinya bukanlah seorang pemuda, melainkan seorang santo kecil. Bagaimana dia masih berani menyerang? Dalam sekejap, tubuhnya meledak. Banyak tulangnya patah, dan dia memuntahkan darah. Pada akhirnya, dia ditekan dalam kehampaan oleh prasasti surgawi milik Lin Suan. Zan Yunfei ditekan. Semua orang menjadi gila. Kedua tuan muda yang bersama Zan Yunfei juga ketakutan. Mereka berbalik dan lari. Tetapi bagaimana mereka berdua bisa lolos? Lin Suan menyerang dengan ganas, dan kedua tuan muda itu tidak berani melawan. Tak lama kemudian, tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Darah orang suci mengucur deras, dan kedua tuan muda itu tergeletak di tanah bagaikan anjing mati. Dalam pertukaran pukulan sederhana, Zan Yunfei dan dua jenius lainnya dikalahkan sepenuhnya. Tubuh Lin Suan tidak bernoda. Sekali lagi, dia duduk di singgah sana, mengambil anggur roh, menyesapnya, dan mengangguk. Anggur yang baik. Namun, waktu dupah hampir habis. Apakah Yukianye masih akan datang? Dia tidak akan menarik kembali kata-katanya, kan? Begitu suaranya berakhir, beberapa binatang iblis dikejauhan menarik kereta perang lagi. Tampaknya Yukianye telah kembali. 3588. Setelah Yukianye kembali, dia melihat kesekeliling kehampaan yang hancur dan langit yang penuh darah. Dia sangat terkejut. Ketika dia melihat Zan Yunfei yang terluka dan dua tuan muda, pupil matanya mengerut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang mengalahkan mereka? Mungkinkah seorang ahli yang tak tertandingi menyerang mereka? Dia tahu kekuatan Zan Yunfei dan dua lainnya. Terlebih lagi, orang yang berani menyerang Zan Yunfei pasti memiliki status yang menakutkan. Dia buru-buru bertanya, Saudara Zan, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu? Zan Yunfei dan dua orang lainnya bangkit dari tanah, tubuh mereka gemetar. Mereka menatap linsuan dan terus memuntahkan darah. Apa, anak ini yang melakukannya? Yukianye tidak percaya bahwa semut tingkat satu dapat melukai Zan Yunfei dan dua lainnya. Oh, Anda bertanya apa yang terjadi? Setelah Anda pergi, mereka bertiga ingin berdiskusi tentang seni bela diri dengan saya, jadi saya mengajari mereka secara pribadi. Siapa yang tahu bahwa mereka tidak berguna? Aku sudah sangat berbelas kasih, tetapi mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Saya tidak punya pilihan selain berakhir seperti ini. Linsuan mengangkat bahu, seolah dia mengharapkan yang lebih baik dari mereka. Adegan ini membuat Zan Yunfei dan dua orang lainnya pingsan karena marah. Mereka tidak punya pilihan, itu terlalu memalukan. Itu benar-benar pihak lain yang melakukannya. Yu Kiyanya terkejut. Namun, dia tidak percaya bahwa itu adalah kekuatan sejati pihak lain. Dia menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Dia benar-benar harus menyelidiki pihak lain dengan hati-hati. Pada saat ini, Linsuan bertanya, Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa barangnya? Huff, aku membawanya. Mendengar ini, wajah Yu Kiyanya kembali gelap. Dia melemparkan sebuah cincin penyimpanan. Semuanya ada di dalamnya. Setelah mengatakan itu, dia merasa sedikit sakit hati. Itu adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Bahkan jika itu dia, dia tidak akan bisa mengambilnya dengan mudah. Linsuan mengambilnya dan menyelidikinya dengan jiwanya. Biarkan aku menghitungnya dengan cermat. Jika ada bagian yang hilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sambil berkata demikian, ia mulai menghitung dengan jiwanya tiga kali dan menganggup puas. Lumayan, lima juta kati. Tepat sekali. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Setelah mengatakan itu, Linsuan berbalik dan hendak pergi. Yu Kiyanya berbicara lagi. Apa, ada yang lain? Apa kamu mau memberiku lebih banyak harta? Linsuan berbalik dan bertanya. Yu Kiyanya berkata dengan dingin. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh kau sakiti. Ada beberapa hal yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika Anda mampu menerimanya, Anda mungkin tidak akan sanggup menghabiskannya. Itu saja yang ingin ku katakan. Lin Gongzi, silakan lakukan apapun yang kau inginkan. Linsuan tidak menghiraukan ancaman tersebut. Dia berbalik dan pergi. Meskipun kelan hujan kuat, lalu kenapa? Bukankah musuh lamanya? Iblis besar, penerus kaisar besar, yang nantian, juga merupakan musuh bebuyutan yang sangat kuat. Enam sekte besar itu menakutkan, tetapi dia tetap melakukannya tanpa ragu-ragu. Itulah karakternya. Dia tidak akan menyerah pada siapapun. Oleh karena itu, meskipun dia baru saja tiba di batas astral kedua, dia tidak takut bertemu dengan klan-klan teratas. Jika dia takut akan hal ini, apa gunanya menapaki jalan seorang kaisar agung? Dengan kedipan tubuhnya, Linsuan segera pergi. Di sisi lain, wajah Yukianye sangat muram. Keluarga Yu sangat kuat dan dihormati oleh ribuan orang. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Dia tidak akan membiarkan siapapun memprovokasi mereka. Batas astral kedua tidak akan mengizinkan orang sekuat itu untuk eksis. Sama sekali tidak. Huh, dia berkata dengan acuh tak acuh. Anak itu memiliki lima juta jin kristal suci dan dekrit klan hujan kita. Ini semua adalah harta karun yang mengguncang surga. Namun, klan Rain kami tidak akan menerimanya lagi. Jadi, siapapun yang bisa mendapatkannya akan mendapatkannya. Anda tidak perlu khawatir tentang klan hujan kami. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Banyak mata mereka yang berbinar. Meski pihak lain mengatakannya samar-samar, mereka langsung bisa mendengar bahwa Tuan muda kianya ini sedang menghasut para ahli lain untuk bergerak. Sebenarnya, bahkan tanpa kata-kata pihak lain, mereka semua memikirkan masalah ini. Barang-barang di tangan pihak lain benar-benar terlalu berharga. Namun mereka tidak berani bertindak gegabuh. Jika mereka merampok anak itu dan klan hujan mengambilnya kembali, mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun. Tetapi sekarang, Yukianya telah berkata di depan semua orang bahwa klan hujan tidak akan menerimanya lagi. Dalam kasus itu, mereka akan dapat menyerang tanpa rasa takut. Memikirkan hal ini, banyak tokoh segera pergi mengejar Lin Suan. Yukianya merasakan kejadian ini dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Nak, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Beberapa barang bisa diambil tetapi tidak bisa dihabiskan. Keputusan itu dan lima juta kristal suci akan menjadi hadiah atas penangkapanmu. Aku pikir akan ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Banyak orang di sekitarnya yang berusaha membunuh Lin Suan. Namun, sebagian besar dari mereka gagal karena mereka tidak dapat menemukan jejak Lin Suan. Hanya beberapa orang suci yang sangat kuat yang dapat mengejarnya. Setelah terbang selama sekitar tiga hari, orang suci pertama berhasil menyusul Lin Suan. Dia tidak langsung bertindak karena dia telah melihat betapa mengerikannya Lin Suan. Saat itu, Lin Suan telah mengalahkan Zan Yunfei. Namun, orang yang diam-diam mengejarnya ini adalah seorang ahli veteran. Pengalamannya bahkan lebih hebat dari Zan Yunfei. Meskipun dia telah melihat niat membunuh yang kuat dari Lin Suan, dia tidak berpikir bahwa itu adalah niat membunuh Lin Suan sendiri. Kemungkinan besar itu adalah metode untuk mengintimidasi Zan Yunfei. Kekuatan sejati Lin Suan tidaklah menakutkan. Inilah alasan mengapa para ahli generasi tua mengejarnya. Orang tua itu menunggu orang suci kedua. Dia adalah seorang pria parubaya yang juga merupakan orang suci yang kuat. Dia berkata, mari kita bekerja sama dan membagi hasil rampasan secara merata. Bagaimana menurutmu? Orang suci setengah baya itu mengangguk. Keduanya melesat ke langit dan bergegas menuju kejauhan. Lin Suan terbang di depan sambil menjelajahi sekitarnya. Dia ingin bertanya tentang kota Suci Wushuang. Pada saat ini, dia mendengar suara ruang hancur di belakangnya. Yang menyertainya adalah niat membunuh dingin yang menggigit yang tidak bisa disembunyikan. Masih ada orang yang datang. Lin Suan berhenti dan menunggu mereka berdua. Tak lama kemudian, dia melihat dua orang suci di dekatnya. Dia berkata dengan suara pelan, anjing lain dari klan hujan. Nak, jangan sombong begitu. Kami bukan dari klan Yu. Benar sekali. Serahkan dekret klan hujan dan 5 juta kilogram keilahian, dan kami akan mengampuni nyawamu. Jadi mereka ada di sini untuk merampoknya. Lin Suan tercengang. Namun, itu masuk akal. Ini adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan. Itu pasti cukup untuk membuat para orang suci ini cemburu. Namun, dia penasaran. Apakah orang-orang ini tidak tahu kekuatannya? Beranikah kalian berdua merampokku? Matanya penuh dengan penghinaan. Kedua orang suci itu tertawa. Nak, kau mungkin bisa menipu Zan Yunfei, tapi kau tidak bisa menipu kami. Kami bukan anak muda. Kami memiliki pengalaman ribuan tahun. Ki iblismu kuat, tapi itu jelas tipuan. Itulah sebabnya Anda tidak bisa menakut-nakuti kami dengan metode Anda. Bahkan jika kau kuat, lalu kenapa? Kami berdua adalah Sein yang sudah lama. Tidak masalah bagi kami untuk menekanmu. Jadi, serahkan hasil jarahanmu dengan patuh. Kami tidak ingin membunuhmu. 3589 Jadi, aku harus berterima kasih padamu karena tidak membunuhku. Hentikan omong kosongmu. Jika kau menginginkan apa yang kumiliki, tunjukkan padaku apa yang kau mampu lakukan. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Kedua orang bijak itu memancarkan cahaya, dan dao agung langit dan bumi yang mengerikan pun menyebar. Lin Xuan mendengus dingin, wajahnya menjadi gelap. Niat pedang yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar hebat. Pedang Qi, apakah dia seorang suci pedang? Wajah kedua sage veteran itu juga berubah. Ketika pihak lain bertarung dengan Zhan Yunfei, dia menggunakan fisiknya yang sangat kuat. Mereka tidak menyangka dia adalah seorang sword saint. Mereka mengetahui kekuatan serangan seorang pedang suci, jadi mereka bersiap menyerang terlebih dahulu dan tidak membiarkan pihak lain menyerang. Matilah, nak. Orang tua itu berteriak dengan marah. Suaranya seperti guntur, menyebabkan dunia berguncang. Orang bijak setengah baya lainnya memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Itu membentuk pemandangan gunung yang sepi. Itulah hukum gunung kesepian. Ditambah dengan hukum suara milik lelaki tua itu, kedua hukum itu bergerak maju dengan cepat. Kedua hukum ini sangat menakutkan. Keduanya yakin bahwa mereka dapat mengalahkan pihak lain dalam sekejap. Menghadapi serangan keduanya, tubuh Lin Suan bersinar terang. Sebuah hukum pedang terbentuk di tangannya, dan dia melangkah maju. Semua gunung terlihat kecil. Dia langsung menggunakan sihir yang hebat, dan auranya meningkat tanpa batas. Seolah-olah dia adalah seorang kaisar agung, yang menguasai dunia. Gunung-gunung di bawah kakinya menjadi kecil. Kedua orang bijak itu juga merasakan fenomena langit dan bumi, dan tubuh mereka bergetar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Sialan, sihir macam apa ini? Terlalu menakutkan. Keduanya meraum dan segera mundur. Pada saat yang sama, mereka menahan keinginan untuk berlutut. Kedua hukum mereka tiba di depan Lin Suan dan turun dengan gila-gilaan. Haha, nak, pergilah ke neraka. Keduanya menampakkan senyum sinis. Itu hanya hukum. Ia tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Tubuhnya memancarkan cahaya, dan hukum pedang di tangannya terangkat. Pedang itu menebas, dan dunia hancur. Miliaran bintang berguncang. Pedang itu menebas ke bawah, dan pada saat yang sama sebuah retakan mengerikan muncul di kehampaan, menyebar ke kejauhan. Apa, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pupil mata kedua orang bijak itu mengecil. Hukum serangan mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Weng! Aku sudah mengatakan bahwa kalian berdua tidak dapat melakukan apapun kepadaku. Karena kamu tidak percaya padaku, aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Suara dingin terdengar dari belakang lelaki tua itu. Lelaki tua itu ketakutan dan segera menoleh. Sialan, kapan kamu sampai di sini? Dia terlalu terkejut. Jiwanya tidak dapat menemukan jejak pihak lainnya sama sekali. Kemampuan ilahi spasial. Dia ketakutan setengah mati. Bukan, itu bukan kemampuan spasial. Melainkan kecepatan. Kecepatan pihak lain begitu cepat sehingga dia tidak dapat menangkapnya. Teknik gerakan macam apa itu? Dia tidak tahu. Berengsek. Dengan suara gemuruh, hukum gelombang suara membentuk lonceng besar yang menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mengguncang lonceng besar itu, mengeluarkan suara yang menghancurkan yang dapat menembus seluruh dunia. Pada jarak sedekat itu, saya tidak yakin Anda dapat menghindarinya. Mengapa saya harus bersembunyi? Lin Suan memiliki ekspresi geli di wajahnya. Gelombang suara yang menghantam tubuhnya menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Namun, itu saja. Tubuhnya tidak bisa dianggap enteng. Hukum gelombang suara ini tidak dapat menembus pertahanannya. Bagaimana itu mungkin? Seperti apa bentuk tubuh itu? Orang tua itu tertegun. Pada saat ini, pedang hukum Lin Suan menebas lagi. Dengan satu tebasan, bel gelombang suara terbelah dua, dan lelaki tua itu pun terbelah dua. Ah! Jiwa lelaki tua itu menjerit dan ingin sembuh. Namun kemudian dibagi menjadi empat bagian. Tidak ada cara lain. Jiwanya lolos dan langsung ditangkap oleh Lin Suan dan disegel dalam kehampaan. Tidak baik, pria setengah bayah lainnya sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia berbalik dan melarikan diri. Mereka salah perhitungan. Kekuatan pihak lain jauh di luar imajinasi mereka. Bisakah kamu melarikan diri? Lin Suan menghentakkan kakinya, dan hukum terbang keluar, membentuk gelombang yang menyapu langit. Gelombang itu seperti naga raksasa, dan juga seperti puluhan ribu pedangki, langsung menggulung pria paru bayah itu menjadi pangsit. Lalu jantungnya tertusuk puluhan ribu anak panah. Jiwanya telah keluar dari tubuhnya. Sebuah gunung tunggal melilit jiwanya dan menghilang ke kedalaman alam semesta, namun ditampar oleh telapak tangan emas. Gunung yang sendirian itu terlempar, dan jiwanya pun ikut terperangkap. Jangan bunuh kami. Pria paru bayah itu ketakutan setengah mati, dan pria tua itu juga berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kau masih berguna. Lin Suan mencibir dan langsung menekan jiwa dan mayat keduanya. Dia berdiri dalam kehampaan dan menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa ada lebih dari satu musuh. Pasti ada pengejar lainnya. Benar saja, empat jam kemudian, ada pengejar yang datang untuk membunuhnya. Ketika dia melihat Lin Suan, dia sangat gembira dan segera bergegas menghampiri. Adapun Lin Suan, dia menatapnya sambil mencibir. Ketika dia sampai di depan, dia menyadari ada yang tidak beres. Mengapa senyum anak ini begitu aneh? Tunggu, mengapa suasana sekitar begitu aneh? Itu adalah darah seorang suci. Orang yang datang juga seorang saint. Dia luar biasa, mengenakan baju besi perak dan memegang sabit bulan sabit. Auranya sangat kuat. Dia seharusnya mengolah hukum Bima Sakti. Namun, saat ini, wajahnya penuh ketakutan. Dia melihat dua mayat, dua mayat orang suci. Pada saat yang sama, ia juga melihat dua jiwa ditekan oleh dua gunung emas. Santo Husan, Santo Suara Setan. Bagaimana Anda bisa ditekan oleh seseorang? Orang suci Bima Sakti tercengang. Ia menyadari bahwa mereka berdua adalah orang suci yang terkenal. Reputasinya hanya lebih besar dari reputasinya, bukan lebih lemah dari reputasinya. Namun, pada saat ini, mereka berdua benar-benar ditekan oleh seseorang. Ini terlalu sulit dipercaya. Kedua orang suci itu menatap orang suci Bima Sakti dengan ngeri. Sang Bima Sakti terkesiap. Mungkinkah itu Anda? Dia menatap Lin Suan dengan tak percaya. Mengapa? Kamu terkejut. Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Wah, itu benar-benar kamu. Sang Santo Bima Sakti berbalik dan melarikan diri, tetapi ia diselimuti oleh hujan pedang. Hukum lima elemen membentuk hujan pedang yang menyelimuti sebagian dunia. Bisakah kamu melarikan diri? Kesalahpahaman? Ini adalah kesalahpahaman. Wajah Bima Sakti suci sangat jelek. Dia tahu bahwa anak ini tidak akan sesederhana itu. Itulah sebabnya dia mengejarnya. Kesalahpahaman? Ya. Bagaimana Anda berencana untuk mengatasi kesalahpahaman ini? Lin Suan bertanya. Orang suci Bima Sakti juga merupakan orang yang cerdas. Ia mengatakan bahwa ia bersedia memberikan semua hartanya, termasuk cincin penyimpanannya, sebagai ganti nyawanya. Dia telah melihat nasib kedua orang suci itu. Dia tidak ingin dikuliti hidup-hidup, jadi dia hanya bisa menawarkan hartanya dan memohon belas kasihan. Kau sangat pintar. Aku tidak akan membunuhmu. Serahkan hartamu. Setelah mengambil semua harta dan cincin penyimpanan, Lin Suan melepaskan pihak lainnya. Selanjutnya, dalam waktu tiga hari, 21 orang suci datang mengejarnya. Nasib mereka sama dengan orang suci teratai perak. Mereka ketakutan setengah mati dan menyerahkan semua harta mereka. Dua orang yang tertekan di sebelahnya tercengang. 3590. Kedua orang bijak itu tercengang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sialan, kekayaan bersih ke-21 orang bijak ini jika dijumlahkan adalah jumlah kekayaan yang sangat mengejutkan. Apakah pihak lain mendapatkannya dengan mudah? Mereka tidak berani membayangkan seberapa cepat dia menghasilkan uang. Selanjutnya, Lin Suan mulai berkultivasi. Dia menggunakan sumber daya yang baru saja diperolehnya untuk membuat terobosan. Akhirnya, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi sage level 2. Pada hari ini, Lin Suan masih berkultivasi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari alam semesta. Suaranya sangat rendah. Jiwa Lin Suan bergetar. Darah di tubuhnya bergemuruh. Raungan naga terdengar dari tubuhnya seolah menanggapi raungan itu. Adegan ini membuat Lin Suan langsung membuka matanya. Dia berdiri dan mengamati sekelilingnya. Apa yang terjadi? Suara ini sangat aneh. Suara ini dapat menyebabkan jiwa pedang naga beresonansi. Suara apa ini? Dia menatap kedua jiwa yang masih tertekan dan bertanya dengan dingin, Apakah kamu mendengar suara itu tadi? Kedua jiwa itu sudah gemetar ketakutan. Ketika mereka mendengar pertanyaan Lin Suan, mereka segera mengangguk. Kalau begitu, katakan padaku, dari mana suara ini berasal? Kami tidak tahu. Suara ini sudah ada selama tiga tahun. Suara ini akan muncul sesekali. Itu membuat jiwa seseorang gemetar dan ingin berlutut. Tapi dari mana asalnya? Kami juga tidak tahu. Apakah ini sudah berlangsung selama tiga tahun? Mata Lin Suan berbinar. Dia menatap kedua jiwa itu dan berkata dengan dingin, Apakah kamu ingin hidup? Jika Anda ingin hidup, pergilah dan temukan informasi ini. Aku akan memberimu waktu sepuluh hari. Jika kau bisa menemukan informasi yang berguna, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Benar-benar. Terima kasih, Tuan Muda. Kedua jiwa itu begitu gembira hingga hampir menangis. Selanjutnya, Lin Suan meninggalkan pedang yang ditujukan pada dua jiwa itu. Jika mereka berani melakukan apapun, dia dapat menjamin bahwa dia akan segera menghancurkan jiwa mereka. Setelah kedua jiwa itu meninggalkan gunung emas, mereka menyatu dengan tubuh mereka. Kemudian, mereka dengan cepat berubah menjadi cahaya yang mengalir dan pergi mencari informasi. Akhirnya, pada hari ke-9, kedua arwah itu kembali. Mereka berkata, Tuan Muda, kami menemukan beberapa informasi. Suara itu datang dari timur. Jika kau ingin menemukannya, kau bisa pergi ke timur. Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Konon, suara ini telah menarik perhatian banyak orang suci. Banyak ahli telah berangkat untuk menjelajahi tempat ini. Tuan Muda pergilah ke timur dan Anda mungkin akan bertemu mereka. Saat waktunya tiba, Tuan Muda dapat mengikuti mereka. Timur, Lin Suan mengerutkan kening. Mengingat identitas kedua orang ini, mereka telah mencari begitu lama dengan sekuat tenaga. Namun, mereka hanya dapat menemukan satu arah. Sungguh misterius. Namun setidaknya dia tahu arahnya. Dia berkata, Baiklah, aku akan mengampuni nyawa kalian. Terima kasih, Tuan Muda. Keduanya sangat berterima kasih. Mereka menyerahkan semua harta ajaib mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menyingkirkan semua sumber daya mereka. Kemudian, dia melihat ke arah timur dan pergi dengan cepat. Setelah terbang ke timur selama lebih dari sepuluh hari, Lin Suan masih belum mendapatkan hasil apapun. Pada hari ini, ia sedang melayang di alam semesta ketika tiba-tiba ia melihat tiga berkas cahaya melesat di langit. Ketiga garis cahaya itu tidak menaiki perahu roh. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk terbang di udara. Itulah orang suci kecil. Lin Suan sangat terkejut. Ada tiga orang suci kecil dan semuanya menuju ke arah yang sama. Tampaknya inilah tempat yang ingin ia temukan. Dia segera melakukan teknik gerakan kunpeng dan mengikuti di belakang mereka tanpa bersuara. Setelah mengikuti mereka selama sekitar setengah bulan, dia berhenti. Ketiga orang suci kecil itu langsung mendarat di dunia bintang di depan mereka. Lin Suan tidak langsung mendarat. Sebaliknya, dia berhenti dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah menunggu selama dua hari, ia mendapati bahwa selain tiga orang suci kecil, ada banyak sosok lain yang terbang menuju bintang itu. Hei San, apakah kamu bisa melihat sesuatu? Lin Suan bertanya. Hei San juga menjentikan jiwanya dan merasakannya. Kemudian, dia berkata, aura bintang ini sangat aneh. Tampaknya berisi semacam raksasa. Tapi apa sebenarnya itu? Saya tidak yakin. Itu kamu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang. Lin Suan terkejut dan menoleh untuk melihat. Bisakah dia bertemu seseorang yang dikenalnya di sini? Siapakah orang itu? Mungkinkah orang-orang dari klan hujan? Tubuhnya bersinar terang, dan kipedangnya siap dilepaskan. Namun, saat dia melihat orang itu, dia juga tercengang. Dia tahu orang di belakangnya. Orang itu adalah orang yang ditemuinya saat dia sedang memurnikan emas. Yuan Mo. Orang-orang dari kota Hushuang pernah membantunya menghentikan Lei Kianzong dan yang lainnya. Jadi, ini saudara Yuan Mo. Lama tak berjumpa. Yuan Mo tersenyum. Memang, sudah lama sekali. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke dunia bintang kedua. Bagaimana itu? Apakah Anda sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kota suci? Ya, benar. Lin Suan mengangguk. Dia bertanya, saya tidak tahu detailnya. Saya harap saudara Yuan Mo dapat memberi saya beberapa saran. Yuan Mo berkata, itu mudah. Masih ada waktu sebelum ujian kota suci. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Tidak ada gunanya bagiku untuk memberitahumu sekarang. Setelah selesai berbicara, dia bingung. Kenapa kamu di sini? Saat aku terbang, aku mendengar suara gemuruh yang aneh. Aku mengikuti suara itu dan datang ke sini. Jadi Anda juga mendengar suara itu? Kata Yuan Mo. Lin Suan bertanya, saya tidak tahu binatang iblis macam apa yang meraung. Saya melihat banyak orang suci kecil datang. Ini melibatkan masalah tertentu. Sejak tiga tahun lalu, telah terjadi gemuruh aneh yang dapat mengguncang jiwa seseorang dan membuat darah dan ki seseorang mendidih. Setelah banyak ahli dan orang suci mencarinya, mereka akhirnya menemukan sumber suara gemuruh itu. Itulah dunia yang Anda lihat. Namanya adalah Azure Tri Planet. Binatang iblis jenis apa itu? Saudara Yuan Mo, apakah kamu tahu? Lin Suan bertanya. Entahlah. Ada banyak dugaan, tapi aku tidak tahu jenis binatang iblis apa itu. Namun, kurasa itu adalah binatang iblis kuno yang disegel di sini. Saudara Lin, saya tahu bakatmu cukup bagus. Namun, tempat ini terlalu berbahaya bagimu. Ada banyak ahli dan orang suci kecil di sini. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan terpengaruh oleh pertempuran tersebut. Jadi, saya sarankan Anda untuk segera pergi. Carilah dunia lain untuk menetap dan bercocok tanam. Ketika kota suci menerima murid, Anda dapat berpartisipasi dalam ujian. Aku hanya lewat untuk melihat-lihat. Aku akan pergi setelah menjelajah. Tempat ini terlalu rumit. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Yuan Mo. Jangan khawatir, aku hanya penasaran. Jika situasinya tidak tepat, aku akan segera pergi. Saya cukup percaya diri dengan kecepatan saya. Lin Suan tersenyum dan berkata, Saudara Yuan Mo, karena kamu ingin menjelajah, mengapa kita tidak pergi bersama? Baiklah, Yuan Mo mengangguk. Jika hanya sekadar menjelajah, seharusnya tidak ada banyak bahaya. Selain itu, dia sangat mengagumi Lin Suan dan ingin berteman dengannya. Oleh karena itu, keduanya berdiskusi dan terbang menuju dunia bintang di bawah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.